Banjir masih merendam sebagian besar wilayah kecamatan Kayan Hulu dengan ketinggian hingga 1 meter. Walaupun sudah berangsur-surut, namun banjir yang sudah terjadi setidaknya 4 hari terakhir masih mengepung jalur transportasi menuju kecamatan Kayan Hulu. Terputusnya akses transportasi disebabkan banjir kiriman di wilayah Kayan Hilir. Akibatnya bantuan dari BPBD Kabupaten Sintang tersendat karena sulitnya akses transportasi mengingat debit air yang tinggi. Selain memutus jalur transportasi, banjir juga mengakibatkan akses komunikasi, listrik, hingga pelayanan lumpuh total. Banyak keluarga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka dari rendaman air. Bantuan yang dikirim dari BPBD atau dari Pemerintah Kabupaten Sintang sampai hari ini masih tertahan di wilayah kecamatan Kayan Hilir, daerah Nangamau, karena jalan banjir. Sehingga sampai saat ini kami belum mendapatkan suplai bantuan dari pihak pemerintah Kabupaten Sintang maupun dari pihak-pihak lain terkait lainnya. Untuk sementara ini semua warga mengungsi di beberapa tempat, ada yang di rumah keluarga, ada yang di tempat fasilitas umum seperti saat ini di SD1 Entogong. Saat ini sejumlah warga yang sebelumnya mengungsi ke rumah kerabat maupun posko penampungan sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan puing-puing sisa banjir dan menyelamatkan barang yang masih bisa digunakan. Untuk kecamatan Kayan Hulu berdasarkan data, setidaknya 22 desa dari 31 desa terendam banjir dengan lebih dari 4.000 keluarga terdampak. Ini belum termasuk korban di wilayah kecamatan Kayan Hilir yang juga terendam banjir. Anugerah Ignasia, Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat